Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang dan juga selamat malam sahabat batatan milenial dimanapun berada Pada kesempatan hari ini saya akan sharing kepada teman-teman sahabat batatan milenial tentang tips perawatan burung agar cepat gacor Jadi bagaimana cara membuat burung cepat gacor dan apakah ada tips dan juga trik yang dapat kita praktekan dengan mudah Burung ini adalah panduan atau cara agar burung peliharaan teman-teman menjadi cepat gacor Yang pertama teman-teman harus melakukan pengembunan Jadi terus ini dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 5 pagi Atau sehabis subuh teman-teman Teman-teman dapat meletakkan sangkar burung di batang pohon Ataupun di tempat burung bisa ditangkringkan teman-teman Manfaatnya adalah burung dapat menghirup udara segar sehingga pernafasannya menjadi lebih baik Nah untuk pengembunan ini penting agar burung dapat merasakan suasana seperti di habitat asalnya atau di alamnya Kemudian yang nomor 2 adalah dengan cara kita menjemur burung pada pagi hari dan sore harinya Waktu penjemurannya yaitu pukul 7 pagi Teman-teman bisa meletakkan kandang burung di depan rumah teman-teman atau di pohon dekat rumah teman-teman Biarkan burung terkena sinar matahari secara langsung Nah untuk penjemurannya ini membuat tubuh burung menjadi hangat Dan sinar matahari pagi juga sangat baik untuk burung karena mengandung vitamin D bagi burung Selain itu sinar matahari juga dapat membantu menghilangkan jamur kuman di dalam sangkar dan juga tubuh si burung Kemudian yang nomor 3 yaitu caranya adalah rutin membersihkan burung dan sangkarnya Jadi kesehatan burung selalu terjaga kandang burung juga harus dibersihkan setiap hari teman-teman Teman-teman bisa menyingkirkan kotoran yang menempel di kandang biar bersih dan burung pun senang kalau kandangnya itu juga bersih Dan nomor 4 adalah teman-teman bisa memandikan burung secara teratur Burung dimandikan pada pagi hari setelah dibengur Memandikan burung penting sekali karena kebersihan hewan itu selalu terjaga Dan manfaat lainnya adalah bulu burung menjadi bersih dan menghilang Yang nomor 5 teman-teman juga bisa memberi makanan burung yang agar cepat gacar Atau makanan khusus burung agar burung menjadi cepat gacar Nah makanan khusus ini dapat membantu burung agar cepat gacar teman-teman Misalnya kaki jangkrik untuk burung gacar itu akan membuat burung cepat gacar Nah teman-teman bisa memberikan makanan tersebut untuk sarapan pagi makan siang dan juga pada pakan sore harinya Teman-teman perlu memberikan porsi makanan yang bervariasi Seperti memberikan kroto kemudian memberikan cacing, ulat, pisang dan makanan tambahan yang diperlukan si burung Dan tergantung dari jenis burung itu sendiri Dan kami merekomendasikan yaitu untuk pemberian multivitamin agar burung cepat berkicau juga Burung juga memiliki makanan kesukaan tersendiri Misalnya burung peti yang menyukai makanan tambahan seperti ulat hongkong Sementara telur puyuh yang direbus merupakan makanan kesukaan pada burung kenari Kalau makanan tercukupi membuat burung menjadi sehat dan burung yang sehat menjadi lebih pincah bergerak Sehingga tarikan nafasnya pun lebih aktif dan juga sangat berpengaruh terhadap keluarnya suara yang lebih lancar Kemudian yang nomor enam adalah pemasteran burung yang gacar Jadi setiap hari teman-teman bisa melakukan pemasteran burung dengan menggunakan burung master gacar Atau teman-teman bisa mendownloadnya di youtube atau di google untuk mendapatkan mp3 pemasteran burung Secara ini terbukti ampuh untuk membuat burung lebih cepat untuk berkicau Kemudian yang nomor tujuh adalah menghindarkan burung dari sinar matahari secara langsung Khusus pada siang hari Letakkan burung di tempat yang sejuk Jangan sampai burung diletakkan berpanas-panasan Sehingga dapat membuat burung meriang dan akhirnya mati Jadi teman-teman bisa meletakkan burung di tempat yang lebih sejuk untuk siang harinya teman-teman Kecuali untuk pagi hari yaitu adalah penjamburan itu gak masalah untuk siang harinya jam 11 sampai jam Dua siang ini udara sangat panas sekali Sehingga teman-teman harus meletakkan burung di tempat yang sejuk teman-teman Jadi untuk membuat burung yang gacar memang perlu kesabaran Kalau teman-teman telaten untuk merawat burung setiap hari Lama-kelamaan burung tersebut juga akan tajim berkicau seperti yang teman-teman inginkan Mungkin itu beberapa cara atau tips merawat burung agar cepat gacar Mungkin bagi teman-teman ada yang ingin bertanya teman-teman bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi Salam satu hobi